Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat menasaran transportasi Indonesia Jaya selalu transportasi Indonesia Pagi ini sekarang berada di jalan raya Subang Kalijati Sadang Purwakarta Masuk di Kabupaten Purwakarta Di Maung Ini Maung makan perjalanan Pada tanggal 10 Mei hari Selasa Harus balik lebaran Bagaimana kan situasinya Di Tol Cipularang Dari Sadang sampai masuk ke Tol Cikampek, Jakarta Pada kemarin hari Minggu masih di belakang one way Apakah Selasa ini masih pada pendaraan Yang harus balik dari timur ke barat Depan itu sudah jarak 10 km Masuk berbang Tol Sadang Tapi masih di perempatan STS Ramayana ya Masih gelap Pada pukul 05.32 Subuh ya Tepat subuh Nah, perempatan Lampu Merah Sadang Kalau ke kiri itu ke kota Purwakarta Juga bisa tembus ke Bandung Via Plaret, Darangdan Di Kalongetan Via Jalur Pinggir, Nontol Masih ada anggota umum Dan taranya Micro Boost Elep Kalau ke tangan itu ke Cikampek Kita masuk berbang Tol Sadang Pada pukul 05.34 Di depan ada Prima Jasa Tujuan Bandung di Karang Di Karang, Bandung Sudah berangkat ini Yang pertama mungkin Mulai masuk pukul 05.35 05.35 Masuk ruas Tol Sadang Tol Cikularang Jarak dari Sadang Menuju ke Jalan Tol Cikampek Sekitar 8 km Terhitung dari Masuk titik Sadang KM Ya, KM 76 Terhitung dari Pes area KM 72 We love Ini ada searea terakhir Yang dari Bandung Di sepanjang Tol Cikularang Belum bergabung di Tol Cikampek Jakarta Terhitung dari Kilometer dari Sadang Bergabung di Ruas Tol Cikampek Jakarta Dan ada gerbang Tol Kaliurib KM 68 Darab 500 meter dari Ruas Tol Kaliurib Sudah bergabung di Tol Cikampek Jakarta Wow, ada bis Jinar Jaya Jinar Pamurni Jaya Masih padat ya Dan dari arah Cirebon Tapi sudah normal Masih ada pemudik Yang memakai barang diatas Yang memakai barang diatas Di depan sinar ada bus pariwisata Bandara Cilengsi Apa abis bantuan ini ya Sinar Jaya Cilengsi Bandara Main ke ini Kampek Bantuan tambahan lebaran mungkin Armanya tambahan Dewi Sinta 17 Mari wisata Tunggu ada parkir Cross in Parkir Terus Boyang kiri karena Pariwisata Dewi Sinta Res area KM62 Terpantau Melancar Tidak terjadi kepadatan Masuk ke dalam Di depan ada STJ STJ apa itu Wanda hitam Baru guning Berikutnya baru sampai Ini ada Rema Abadi Nah terjadi kepadatan Di ruas Kerawang Timur Wah ada kakak Bruntur ya Ini padat di Kerawang Timur Tersendat ini di Kerawang Timur Tersendat Ya Murni Jaya 193 keluar Kerawang Timur Mungkin mengantarkan penumpang di Kelari Dan di kanan ada Bluestar Terima kasih telah menonton! Rema Abadi Mobil Handoyun Sampai KM52 masih merayap Sudah 10 menit Tersendat Dari exit tol Kerawang Timur Mulai hari Selasa Terima kasih telah menonton! 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 bahkan di atas dia Hai ya akhirnya nggak jadi lewat atas lewat bawah ya dia bisa sekalian mantau bis-bis hehehe ini depan saya ada BR Queen dan sebelah kiri ada hibah utama bus karyawan sepertinya atau bus jemputan karyawan sampai jika rangki batu lancar ya selamat menikmati sampai Bekasi Timur KM20 berpantau lancar hari Selasa 10 Mei selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai lingkar luar Bekasi Barat jatuh bening juga terpantau lancar masuk pukul 0632 hanya 30 menit dari kerawang timur sampai ke Bekasi Barat Bekasi Barat jatuh bening jadi ini ada sinar jaya 28RE sabar dan marah ya 238 nah sampai di cawang halim KM3 lancar jadi tadi dari Cikampek hanya tersendat di kerawang timur terhitung terhitung mulai KM60 sampai ke KM49 oke perjalanan dari Sadang Kipularang sampai ke Uki Pukul 0644 oke tempuh perjalanan 1 jam 14 menit sudah sama macet di kerawang timur ya pada hari Selasa 10 Mei harus balik mudik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati